Untuk membahas lebih dalam mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan VINA, sudah bergabung bersama kami ada ahli pidana Mas Albert Haris, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan masih kami coba nantinya akan tersambung via telepon ada di Reskrimumpul, Dajabar, Kombesurawan. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak Sidi dan Mas Reza. Mas Albert, saya mau ke Anda dulu. Mas Albert, ini sudah 8 tahun proses hukumnya berjalan, tapi 3 orang masih DPO. Anda melihatnya sebenarnya kendalanya di mana? Ya, begini Mbak Sidi. Yang pertama adalah karena kasus ini adalah penyertaan tindak pidana, di mana bentuk turut serta melakukan, berarti ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada kerjasama yang erat untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kita berharap nanti dari fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut, dalam surat dakwaan, dan juga kita harapkan ada kerjasama dari para pelaku yang lainnya, kita akan mendapatkan titik terang untuk mengungkap 3 orang yang burun ini. Mengapa? Saya sore hari ini perlu menyampaikan kepada para pelaku yang saat ini mungkin masih ada di tahanan ya, dan juga yang sudah bebas. Sangsi pidana seumur hidup yang dijatuhkan itu adalah sangsi pidana penjara yang paling maksimal dan tidak akan mungkin bisa bertambah lagi. Dan untuk satu yang sudah bebas karena di bawah umur, itu pun sudah inkrah, sudah berkuatan hukum tetap. Artinya tidak akan mungkin digaguh lagi. Dengan sikap yang kooperatif, dengan membantu apara penegah hukum, maka perkara ini akan mencapai titik terang untuk diungkap. Mas Albert, tapi kan ada 8 pelaku yang kemudian mencabut BAP-nya, termasuk juga mengganti keterangan soal peran dari 3 DPO lagi. Kalau Anda menganalisanya, ini apa yang terjadi? Ya, dalam kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang, ada kemungkinan pelaku lain itu hendak menutupi peran dari pelaku yang lain. Tapi hal ini saya perlu menyampaikan sore hari ini, bahwa keterangan yang valid, yang otentik itu adalah apa yang dia sampaikan di persidangan, bukan apa yang di BAP. Dan penilaian atas keterangan saksi tersebut merupakan otoritatif akim untuk menilai apakah ada persesuaian di antara keterangan tersebut untuk menunjukkan bahwa keterangan itu layak dipercaya atau tidak, Mbak. Oke, saya sekarang mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau Anda melihatnya 8 tahun prosesnya belum selesai, apa catatan Anda? Ada, paling tidak, dua tindak pidana yang sudah menjadi perbincangan publik dan sebagian diantaranya sudah difonis oleh hakim. Pertama, terkait dengan pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana. Ini sudah jelas, pelakunya adalah 8 orang berstatus sebagai terpidana. Tetapi ketika di film, yang kemudian sekali lagi memantuk perbincangan publik terkait dengan apa yang diklaim sebagai kejahatan seksual atau ruda paksa atau perkosaan, kemarin saya berada dalam satu forum yang memungkinkan saya untuk berbincang dengan Dirk Rimumpolda Jabar saat ini dan pengacara dari sebagian terpidana, dulunya terdakwa. mengejutkan bahwa ternyata hanya pembunuhan berencananya saja yang diangkat sebagai perkara hukum. Sedangkan terkait kekerasan seksual berupa perkosaan sama sekali tidak pernah diangkat sebagai persoalan hukum. Dengan kata lain, ada satu hal yang perlu disisir kembali sejak awal. Pertama, benarkah ada kekerasan seksual dalam peristiwa yang mengenaskan ini? Itu pertama. Yang kedua, ketika Dirk Rimumpolda Jabar yang bekerja saat ini menyebut kata sperma, maka keberadaan sperma pun sehingga harus ditarik ke titik yang netral adalah apakah sperma ini berkaitan dengan kekerasan seksual atau justru merupakan akibat dari kegiatan seksual atau aktivitas seksual yang sifatnya konsensual alias mau sama mau. Kalau ternyata sperma itu bersangkut paut dengan aktivitas seksual yang konsensual maka akan semakin kepelikirannya untuk meyakinkan kita bersama terlebih meyakinkan otoritas mahkamah agung kalau sudah terjadi pidana kekerasan seksual. Oke, Mas Reza, apakah artinya dengan tidak dimasukkannya pasal pemerkosaan tadi itu yang juga membuat penangkapan 3 DPU ini menjadi sulit? Saya tidak tahu. Kalau saya awalnya membayangkan bahwa saya ikut termasuk secara subjektif terpengaruh oleh naras yang berkembang di publik dan film yang sekarang sedang booming itu tetapi tadi saya katakan kalau secara rasional tampaknya kita harus kembali ke titik netral untuk memastikan apakah sudah sungguh-sungguh terjadi kekerasan seksual atau tidak terhadap almarhumah Fina yang saya bayangkan seandainya terjadi kekerasan seksual itu dan kekerasan seksual itu diangkat sebagai perkara hukum maka boleh jadi penggunaan pasal berlapis yang sedemikian berat akan bisa mengubah atau tanda petik mengoreksi putusan hakim tidak lagi menjatuhkan hukuman seumur hidup tapi bahkan hukuman mati. Namun sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa kita kembali ke titik netral untuk memastikan terlebih dahulu apakah yang disebut sebagai sperma itu berkaitan dengan sebuah aktivitas seksual yang dipaksakan ataukah aktivitas seksual yang konsensual. Oke, saya mau kembali ke Mas Albert kalau Mas Albert melihatnya sebenarnya apa yang masih dilakukan polisi ini untuk mempercepat penangkapan ditambahkan kalau dari pengacaranya pihak keluarga Hotman Paris bilang jangan-jangan ada upaya intervensi makanya delapan pelaku ini juga mencabut BAP Iya, jadikan saat ini kabar terakhir yang kita dengar polisi sudah menetapkan tiga orang tersebut sebagai daftar pencarian orang ya dengan segala cirinya ya artinya saya meyakini teman-teman dari Polda Jabar yang sudah diasistensi oleh Bares Krim punya segala sarana dan cara untuk mencari tiga orang tersebut tadi disampaikan oleh Mas Reza terlepas tadi mana yang menjadi fokus apakah itu merupakan kekerasan seksual dalam konteksnya pemerkosan atau pembunuhan berencana di dalam hukum dikenal adanya perbarengan tindak pidana di dalam perbarengan tersebut nanti seluruh tindakan tersebut dikumulatifkan dan sanksi pidana yang akan diancam paling maksimal sepertiga daripada yang terberat tetapi fokusnya yang saya katakan adalah seperti ini Mbak perkaranya memang atas selapan orang tersebut sudah berkuatan hukum tetap nah bagi tiga orang yang lain masih DPO menurut pasal 78 ayat 4 KUHP hitungan dan luarsanya masih 18 tahun sejak tahun 2006 artinya teman-teman aparat penerbangan hukum masih punya kesempatan untuk mengungkap tiga orang DPO tersebut dan melakukan upaya paksa berupa penangkapan oke kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon di Reskrim Mumpol dan Jabar Pak Kompes Surawan Pak Surawan, selamat sore selamat sore Pak selamat sore Pak Surawan boleh diupdate Pak untuk pencarian tiga DPO sejauh ini yang dilakukan Polda Jabar sudah seperti apa? ya sejauh ini kita sudah melakukan interogasi mampu penerisaan kembali terhadap tujuh terpidana yang saat ini berada di lapas kuasa satu jerepon kemudian juga terhadap satu orang yang memang sudah berada di luar atau sudah bebas sejauh ini kita masih mendalami keterangan-keterangan Pak termasuk juga terkait dengan pencabutan BAP dari delapan pelaku ini akan didalami juga Pak? ya jadi bukan pencabutan BAP ya tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di Pores Surawan Kota namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau di petang keterangan kembali mereka mencabut semua keterangannya itu yang kemudian menjadi kendala BAP kami dalam mengungkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar oke Pak tapi dengan delapan pelaku mencabut BAP apakah itu yang juga membuat tiga orang masih buron dan juga ya masih belum dijerat Pak? ya artinya berasa itu kalau memang mereka kooperatif kita kan bisa mendalami atau mencari informasi lebih jauh terhadap ketiganya sehingga kita mempermudah untuk melakukan pencarian namun memang pada saat itu mereka baru menyebut nama saja belum menyebutkan identitas secara jelas para pelaku yang saat ini masih berada di luar oke kalau dari sejauh ini Pak pemeriksaannya sudah ada unsur pidana apa saja Pak pasalnya yang juga ditetapkan kan kalau tadi catatan dari Mas Albert dan juga Mas Reza Indragiri tidak ada pasal pemerkosaan juga yang dijerat kepada mereka ya jadi sebetulnya ada itu Pak pasal terkait dengan memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual itu dulu sudah diterapkan pasal 80 dan 81 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disitu ada memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual sudah diterapkan dulu oke Pak tapi apa sih Pak yang jadi kendala sebenarnya 8 tahun masih belum ditemukan tiga DP oleh ini itu saja sekiranya Pak kita para narapidana ini dulu ada saat ini tersangka belum menyebutkan secara jelas identitas ketiganya itu saja oke oke baik Pak Suwanda juga kemudian kalau untuk pemeriksaan lanjutan atau dalam waktu dekat apalagi yang akan dilakukan oleh Polo Dejabar Pak tentu kita juga akan melakukan analisa-alisa terkait dengan informasi-informasi yang kami terima juga kita melakukan pada pendekatan pada pihak keluarga mungkin ada informasi-informasi yang bisa kita dalemi juga kita harapkan informasi dari masyarakat tentunya yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami untuk sebagai penanelisa sehingga kita berbeda untuk melusuri para terduga pelaku yang saat ini masih berada di luar akan ada saksi lagi Pak yang akan diperiksa di luar terpidana keluarga dan yang juga tadi sudah disebutkan ya nanti sambil berjalan kita melakukan penyelidikan kembali apabila mungkin ada saksi-saksi yang masih bisa kita minta keterangan nanti kita akan masukkan keterangan oke baik Pak Surawan juga kemudian kalau soal tiga yang masih DPO ini Pak sejauh ini apakah juga sudah mulai dipetakan posisinya kira-kira di mana itu sudah ada belum Pak? kita sudah ada beberapa anelisa yang bisa kita jadikan nanti untuk bahan kita ya sementara mungkin penyidik masih bekerja untuk memastikan ketiganya juga kita masih mendalami keterangan para terpidana sehingga nanti bermudah untuk kita melusuri ketiganya Pak kan di Medsos juga banyak beredar foto-foto yang diduga adalah tiga DPO itu sudah bisa dikonfirmasikah oleh Pol Dajabar Pak? belum itu kan mungkin informasi yang beredar di media sosial namun itu juga menjadi bahan baik kami nantinya untuk sebagai bahan apa namanya menelusuri ketiganya juga sebagai bahan untuk melakukan interokasi lagi kepada para rarabidana maupun kita minta bahan keterangan pada pihak keluarga mungkin mengenal mereka dulunya oke kalau keluarga dari tiga DPO terduga tiga DPO ini juga sudah dihubungi ya Pak? kita belum bisa mengarah pada keluarga ya karena mungkin ketiganya juga kita belum mendapatkan janji casnya sehingga kita belum bisa menghubungi ke keluarga maupun keberadaan di mana oke baik artinya juga masih dalam pendalaman ya masih pendalaman oke baik terima kasih Pak Surawan saya mau kembali lagi ke Mas Albert Mas Albert tadi kalau disampaikan juga sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan saksi kemudian juga pemetaan ini sudah mulai dilakukan apalagi yang bisa dilakukan oleh Pol Dajabar untuk mempercepat lagi nih proses pengejaran tiga pelaku baik Mbak Sindi untuk tiga orang yang masih buron dan sudah ditetapkan DPO ya meskipun kita patut mengakui mungkin beberapa fakta informasi pendukungnya itu dia anggap minim tetapi sore hari ini kita mari kita percayakan pengukapan kasus ini dan saya pribadi berharap Polri bisa mengedepankan scientific investigation dengan kecanggihan teknologi itu akan sangat membantu untuk menemukan ketiga DPO tersebut Mbak oke terakhir saya juga mau ke Mas Reza Mas Reza kalau dari catatan Anda artinya yang bisa dilakukan juga oleh Pol Dajabar untuk mempercepat pengejaran tiga DPO ini apalagi Mas? saya orang yang selalu mengkritisi proses pendekatan hukum yang terlalu mengandalkan pada pengakuan ataupun keterangan kenapa? karena pengakuan atau keterangan antara lain mengandalkan daya ingat manusia yang notabene mudah sekali mengalami fragmentasi ataupun distorsi atas secara itu kendati keterangan ataupun pengakuan tidak bisa dibuang mentah-mentah tetapi menurut saya akan jauh lebih baik apabila pihak kepolisian mengacu pada hasil visum terlebih dahulu untuk memastikan dua hal benarkah sudah terjadi pembunuhan dan benarkah sudah terjadi perkosaan oke Pak Surawan juga terakhir Pak Surawan terkait dengan kerjasama ada tim dari Baris Game Polar yang juga diturunkan kerjasama koordinasinya seperti apa Pak? ya tentu kita akan kerjasama dengan baik itu baris kiri maupun apa namanya wilayah-wilayah juga untuk kita sama-sama memungkap kasus ini jadi kita butuhkan juga mungkin bantuan dari segi teknologi kemudian juga bantuan dari segi penyidikan dan sebagainya kita tetap terlalu berkutasama dengan baris kiri maupun kesatuan kewilayah oke baik ditunggu ya Pak bagaimana update-nya juga tentu agar bisa memberikan keadilan kepada keluarga terima kasih di Reskrimumpul Dajabar Kompesurawan kemudian ada juga ahli hukum pidana Mas Albert Arias dan ahli psikolog forensik Mas Reza Indragiri terima kasih selamat menikmati